Hama itu tidak tahu itu sayuran kita atau sayuran tetangga itu enggak Jadi sebenarnya justru bulma ini yang di sekeliling kebun kita yang makin meninggi karena hujan ini Inilah yang kemudian menjadi tempat menggapnya OPT ini Apakah itu bekecot? Halo, selamat sore, sahabat baldi Organic TV dimanapun Anda berada Nah, sebenarnya sore ini rencananya saya mau menyemprot beberapa pesticida maupun bakterisida organik Yang saya gunakan untuk mencegah agar kejadian di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi seperti itu Jadi di tahun-tahun sebelumnya ketika saya menanam sayuran Nah, sayuran saya sering terkendala dengan adanya hujan seperti ini Utamanya hama, hama-hama organisme pengganggu tanaman seperti itu Kemudian juga ada bakteri seperti itu Nah, sebenarnya di sini yang patut kita waspadai sebenarnya yang pertama itu justru bulma Atau tanaman yang tumbuh di sekeliling sayur kita atau di sekeliling tanaman kita Itu akan tumbuhnya lebat sekali Nah, sebenarnya inilah awal mula dari masuknya organisme pengganggu tanaman seperti itu Nah, kemudian karena adanya gulma ini apalagi tinggi-tinggi Ini mengundang datangnya OPT Nah, OPT itu sebenarnya tidak bermaksud untuk memakan atau mentarget sayuran kita, tidak Hama itu tidak tahu itu sayuran kita atau sayuran tetangga itu, tidak Jadi, sebenarnya justru bulma ini yang di sekeliling kebun kita yang makin meninggi karena hujan ini Inilah yang kemudian menjadi tempat hinggapnya OPT ini Apakah itu bekecot, ataukah itu belalang, ataukah itu ulat, dan lain sebagainya Nah, mereka ada di sini dan akhirnya Karena sayuran kita itu dikelilingi oleh bulma di samping-sampingnya atau di sekelilingnya Nah, otomatis Hama ini ketika dia ingin atau mensium senyawa yang menarik menurut dia Dia datanglah ke sayuran kita atau ke daerah kebun kita seperti itu Nah, sebenarnya ini yang perlu diwaspadai Sehingga pertama untuk OPT, Anda tinggal rajin-rajin memberikan nanti gulmanya Gulmanya ranting-ranting yang Anda kondisikan seperti sebelum hujan seperti itu Jadi, sahabat di sini jangan selalu berpikir Pak, saya mau membasmi ini, saya mau mengusir ini, apa ya, ramuannya, tidak Bukan seperti itu Kita harus tahu dulu penyebab mereka datang Nah, kemudian kita minimalisir penyebab mereka datang Kita kondisikan seperti halnya di musim kemarau seperti itu Khusus untuk gulmanya ini Bisa kita kondisikan seperti itu Kita rajin-rajin memberikan gulmanya Nah, seperti itulah Nah, itu kalau tentang OPT ya Tadi banyak yang nanya tentang belalang, tentang apalagi seafood yang seperti itu Nah, itu akan makin parah lah Pokoknya di musim hujan ini makin banyak lah Kemudian mengenai jamur, bakteri Nah, ini yang tidak bisa kita kondisikan Tentu saja kita tidak bisa mengkondisikan tanaman tetap kering, airnya tetap seimbang Kelembaban tetap kita tidak bisa cegah Karena hujan kita mau bilang apa Kecuali mungkin Anda di greenhouse Baru bisa terlindungi tanaman kita seperti itu Kalau kita ada greenhouse ya Tapi kalau tidak, nah Untuk mengakali kelembaban Anda bisa gunakan jerami sebagai mulsa seperti itu Jerami dari rumput kering atau rumput yang sudah setengah di fermentasi itu bagus Rumput yang setengah di fermentasi Seperti video tadi pagi kan saya fermentasi rumputnya Nah, mungkin sekitar seminggu Itu bisa kita gunakan sebagai gulmanya Eh, sebagai gulmanya Sebagai mulsa seperti itu Nah, kita gunakan sebagai mulsa untuk mencegah terlalu lembabnya dari media seperti itu Nah, memberikan mulsa jerami dari rumput ini pun ada seninya ya Ada caranya Agar nanti bukan malah Anda menahan air terus meresap dan tambah lembab Tapi nanti mulsa dari jerami atau dari rumput kering itu kita Rumput kering yang sudah di fermentasi itu kita bikin agak melengkung gitu ke pinggir Jadi airnya itu bisa mengalir dan mengalir ke pinggir seperti itu Saat hujan ini benar-benar hama-hama yang serius itu muncul Misalkan tadi kan saya bilang layu bakteri Layu bakteri ini sebenarnya bisa kita cegah sejak penyemayan seperti itu Jadi kita memperkuat daya tahan tubuhnya si tanaman Jadi kita mempersiapkan apa namanya Mereka itu siap tempur Karena memang ketika mereka di lokasi penanaman Mereka akan banyak diserang oleh, dimombardir oleh ini ya hama ya Seperti itu Jadi itu tadi Kemudian patek Patek ini luar biasa juga Ini hama yang musuh kebuyutan Terutama petani cabai seperti itu Beruntungnya ini cabai saya cuma sedikit Seperti itu saya tidak begitu banyak menanam cabai Tapi sayuran saya yang lumayan banyak seperti itu Jadi otomatis tadi Sekarang sore ini Karena ini hujan Saya gak bisa ngapa-ngapain Harus ini saya merolling seperti itu Karena 3 hari yang lalu Sudah saya berikan Larutan susu plus Bunga kembang ketas itu 3 hari yang lalu Dan ada videonya Nah sekarang ini bisa saya rolling dengan Pesticida dari serai itu Jadi citrol Dari larutan citrol atau serai itu Nah ini bisa saya rolling seperti itu Sehingga nanti Begini ya Apa berkesinambungan seperti itu Dan dengan pemberian banyak senyawa yang berbeda Ini bisa mengantisipasi Tidak hanya dari serangan satu jenis bakteri Tapi beberapa jenis bakteri seperti itu Sama seperti antibiotik Misalkan Ayamnya ada yang kena Kena apa ya Penyakit apa ya Misalkan CRD seperti itu Mungkin sahabat banyak yang gak ngerti ya Penyakit ngorok lah seperti itu Nah ketika diberikan antibiotik Dengan kandungan tetrasiklin Nah kemudian Terkenal lagi Bakteri penyebab ngoroknya berbeda Nah tetrasiklin ini gak akan mampu Menghajar si ini Si bakteri ini Penyebab penyakitnya ngoroknya ini Si ayam gak bisa Jadi perlu banyak Misalkan kayak ada sulfa Kemudian yang lain lah Seperti itu Jadi tanaman pun seperti itu Walaupun kita menggunakan organik Tapi Senyawa citrol Dan senyawa yang Ada di dalam Bunga kembangan Itu berbeda seperti itu Nah kemudian apa lagi ya Kemudian mengenai Hamad tanaman Banyak sekali sebenarnya Saya gak bisa jelaskan sekarang semuanya Kemudian untuk peternak Peternak entok Terutama saya pun peternak entok juga Walaupun sebenarnya sedikit Seperti itu Ayam broiler Entok Ayam petelor Ayam kampung Nah ini semuanya ini Dan ikan juga ya Jadi semuanya ini Akan diserang oleh Bakteri Oleh virus Yang akan Muncul Meningkat beberapa persen Di musim hujan seperti ini Nah untuk entok Terutama Jelas penyakit mata biru Sebenarnya ini adalah penyakit Pelu burung Sebenarnya Nah ini juga Harus saya waspadai Karena apa Musim hujan ini membuat Karena sifat bebek itu Dan entok itu suka air Jadi mereka tuh lupa Lupa gini lah Lupa diri lah Kalau kena air Mereka malah suka-suka Kena air seperti itu Ini menyebabkan Terjadi daya tahan tubuh Mereka itu menurun Seperti itu Dan inilah yang akan Menjadi serang masuk dari Pelu burung Seperti itu Pelu avian influenza Seperti itu Kalau petani Petana entok Itu biasanya Nyebutnya mata biru Padahal itu adalah Avian influenza ya Kemudian ayam broiler Tentu saja Banyak sekali juga Cuman untungnya Semua ternak disini organik Makannya sayur Makannya rumput Makannya bayam Kangkung Yang lainnya Krokot Kadang-kadang pokoknya Ya tahan mereka Terbantu dengan itu Saya pelihara ayam Segini belum ada yang sakit Belum pernah sakit Saya pun seperti itu Selama setahun ini Sampai lupa Kapan saya Kondisinya sampai Ngedrop gitu Mudah-mudahan Tidak sampai lah Seperti itu ya Kemudian banyak ikan Juga banyak parasit Nantinya disana Kemudian itu juga Ada formulanya Nah Sebenarnya Musim hujan inilah Musim yang Seru bagi kita Terutama untuk belajar Karena apa Disinilah banyak ujian Makin banyak ujian Makin banyak kita belajar Makin banyak belajar Makin pintarlah kita Seperti itu Karena ujian-ujian ini Yang membuat kita belajar Kalau tidak ada ujian Kita malas-malas Tidak usah belajar Nah seperti itulah Sifat manusia pada umumnya Termasuk saya juga Seperti itu Daripada saya masuk angin Lebih baik Saya buat video singkat Seperti ini saja Dan saya hanya Menyampaikan Mari waspada Seperti itu Dan jangan lupa Tetaplah Menggunakan Semua yang ada Di lingkungan Kebun kita Sebagai pupuk Bagi tanaman kita Sebagai obat-obatan Bagi tanaman kita Juga sebagai makanan Bagi ternak kita Jadi kita putar aja disana Ya Kita putar aja disana Yang ada di kebun Kita putar aja Dan kita itu Sebagai petani Bisa menyaksikan Bagaimana Alam ini bekerja Oke ya Demikian saja Video kali ini Ingat kita Sebarkan virus bertani Murah ini Berserna murah Dengan kita mulai dulu Dari diri kita sendiri Jadi gak usah Ngajak-ngajakin orang Orang pasti banyak Yang gak mau Orang pasti banyak Yang gak percaya Ya kita mulai Dari diri kita sendiri Kita mulai Menyederhanakan pola pikir Nah inilah yang paling sering Saya bilang Mari kita bersama-sama Sederhanakan pola pikir Seperti harinya Leluhur kita di masa lalu Sederhana sekali Pola pikirnya Tapi belum tentu Apa yang dilakukan oleh Leluhur kita di masa lalu Kalah daripada Apa yang kita lakukan sekarang Oke jangan lupa Untuk selalu menanam Hari ini Agar kita bisa panen esok hari Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton